1 tahun obat merah ini latahnya jauh berkurang itu latah latahnya itu yang dibaca monyet aja Halo guys, ketemu lagi ya hari ini kita bahas soal hewan peliharaan mungkin lacimnya hewan peliharaan itu ya kucing, anjing yang paling banyak ya kemudian yang paling tren batangan ini adalah ikan cupang yang terus saja menjadi viral ya kemudian ada juga sih marmut dan yang mungkin lebih menarik kura-kura nah hingga ada yang hobi melihara hewan puas dan yang unik kadal nah misalnya ini kita bertemu di Kota Dambi depannya di Danosipin disini ada pecinta hewan namun ternyata ini dilakukan karena ia ingin mengobati latah yang telah dideritanya ya ini adalah sosok Yuni Wardani dan suaminya ya bagaimana dia melihara dua hewan itu check it out guys tahun latahnya awalnya dari mimpi mimpi rasanya di naik kopaja kan di kopaja itu satu kopaja semuanya semua gede-gede pas besoknya saya prospek di daerah Riau itu kan daerah suku kedalaman orang sakai ya kan itu dari kampung itu di kampung itu tuh di pohon di kabel listrik ini pada bujalon monyet gitu tambahnya latahnya setelah tujuh tahun lah saya tapi alhamdulillah selama saya ini hampir satu tahun ngobat miara ini latahnya jauh berkurang itu latah latahnya tuh yang dibaca monyet aja semuanya kata-kata putihara ini keluar semuanya kalau udah ini sampai saya udah rugi ya udah ke dokter terapi ya kan pula ada satu dokter bilang obatnya harus ini lagi kalau kena fobia monyet itu satu lagi tuh jadi bapaknya ikut ikut kuliah monyet juga gitu iya satu rumah apibadah suka monyet, kucing, suka binatang apa ini satu yang kecil ini namanya tobi kalau di rumah gak berani anak sudah berapa anak satu sudah tiga tinggal di tinggal di sungai Durena sungai Durena iya prospek di Riau dulu prospek apa kita marketing 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 dari alat masak dari PT Sumbermas itu susu apa ini jadi susunya SGM SGM iya karena dia masih orang kan masih bayi itu umur berapa ini baru sama saya satu bulan kalau umurnya kira-kira berapa bulan dapat bapak itu baru seminggu ini kemarin cacat saya ambil saya beli pastinya cacat penambung sawit kan terus saya obatin bawa ke dokter sembuh sekarang ini tapi masih ada bekasnya tapi di tangannya cacatnya belum bilang bekas bapaknya ada juga ini kami satu tim selain monyet apa kucing kucing kita kucingnya tidak milih-milih kucing kampung di pasar yang terlantar di jalan di bawah pulang di bapak di kasih makan jadi kalau dia sudah kuat tidak apa baru kita lepas jadi apa kesulitannya nih kesulitannya ini gak ada cuma dimakannya kata orang monyet makannya buah-buahan pisang aja dia pisang kepok kalau makannya nasi mau tapi gak banyak ikan gak mau maunya ayam ayamnya diusup atau dipanggang ketiga-tiganya monyet saya kayak gitu dia gak mau diikan muda dirumah kan bebas ibu namanya siapa bu yuni bu yuni dari bandu dari bandu yuni apa namanya yuni wardani wardani bapak ya bapaknya honik honik Sarawang honik apa namanya honik siat petiawan petiawan di Jambi udah berapa lama di Jambi saya baru satu tahun tugas di sini tugas di di Jambi ini baru satu tahun dari marketing itu tadi iya dari perusahaan terima kasih bu ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Selamat menikmati di Jambi